Dulu, pertama datang katanya numpah kapal, sandarnya di Tanjung Awar-Awar, pertama datang, pertama disini, sandarnya. Nah, saya subakir itu dihutus sama Sultan Muhammad Fageh, saking Istanbul, Turki. Saya subakir punya tombak jimat, kalau jawa jimat, itu ditangkap di Gunung Ridar, Magelang. Nah, akhirnya jim banyak yang mati, bahkan banyak yang lari menepi ke Pulau Jawa, yang namanya disebut Bapak Tanah Jawa. Ada ajaran-ajaran dari saya subakir sendiri yang kemudian masyarakat sekitar ini, sampai hari ini masih menjalankan? Ajaran-ajaran keislaman yang masih tertanam sampai hari ini, masih ada apa saja kira-kira Pak Darkum yang oleh masyarakat sekitar, atau Pak Darkum sendirilah? Kalau itu masih biasa-biasa saja. Masa pada umumnya lah, ya pada umumnya seperti... Ya, istahlilah. Ya, ya. Berarti dari desa sendiri juga sering untuk selamatan itu sendiri Pak Darkum ya, karena selamatan sendiri adalah dari kata salamatan vidin, yaitu semoga selamat dari agama. Ya, betul-betul. Ya, cuma itu mas, dia kan punya jimat, katanya ini. Oh, yang jimat tombak itu. Ya, ya. Itu ditancap di Gunung Tidara itu saja. Gunung Tidara itu masuk pertengahan di Pulau Jawa, pusar di Pulau Jawa itu mereka. Jadi, ditancap mereka itu jim perayangan, cinggung kiri, bedenung kiri, sepatutnya, sejauh ini termasuk merasakan semua. Jadi, di Pulau Jawa itu merasakan semua panasnya, jim itu semua merasakan. Karena jimat itu kan, makanya jimatnya itu hanya satu, terus ditancap di pusarnya Pulau Jawa itu. Jadi, semua Pulau Jawa itu merasakan. Nah, waktu itu kan di Jawa ini, umumnya di Jawa ya, antara manusia sama jim itu banyak jimnya. Betul. Jadi, hampir kalah. Manusianya itu hampir kalah. Masih berbentuk alas lah ya Pak. Ya, itu Pak ngomongi Sabdo Palon itu. Jadi, waktu itu si mimpin dengan Sabdo Palon. Jadi, Sabdo Palon ini Pak ngomong jim Jawa itu. Nah, ternyata itu sudah di kalahkan agar usah Subakir. Nah, sebelumnya ini kan Sultan Muhammad Pakai itu pernah kirim tujuh orang. Itu satu pun enggak ada yang kembali. Satupun enggak ada yang kembali. Ini Pak Darkom, peninggalan-peninggalan yang masih ada apa saja? Yang peninggalan saya, Subakir Sumur tadi. Nah, Sumur. Ya, Sumur sama Pagernya ini. Yang orang yakin itu kan, ini mas. Pager ini berarti sudah lama Pak Darkom. Sudah lama. Loh Pager ini kalau yang utuh satu orang enggak kuat itu mas. Lainnya belinya hanya satu malam. Berarti batu ini berat Pak Darkom yang kalau utuh itu ya? Keras ini batunya mas. Batu keras, batu karang ini kok. Batu karang keras batu. Ini seasli, seasli. Ada lagi Pak Darkom selain? Terus setelah ini kan Sumur. Nah, Sumur itu kan mulai dari bawah kan pasir. Nah, ini dipasang batu seperti ini sampai atas ini. Oh, iya, iya. Berapa ini Pak Darkom makam dari sejawa ini untuk makamnya Sek Subakir sendiri? Selain di Magelang, Magelang juga kan mengklaim bahasanya Magelang juga punya makam dari Sek Subakir. Magelang, kemudian Tuban. Terus itu Belitar, mas. Belitar, ya. Belitar juga ada makam Sek Subakir. Saya dengar ada empat, mas. Ada empat, iya. Terus itu akan bertanggung jawab, karena mungkin, karena jamannya. Nah, nilai apa untuk generasi-generasi, kalau hari ini adalah generasi milenial Pak Darkom? Ini apa yang kemudian dapat diambil? Kalau di sini, mas. Kalau di sini itu budaya Jawa, ada Jawa, masih berlaku. Masih berlaku, bahkan selamatan di sini itu masih banyak sekali yang berminat. Iya, masih banyak sekali berminat. Terima kasih Pak Darkom atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Darkom menjadi hikmah oleh generasi-generasi selanjutnya. Demikian, pemeriksa Blok Tuban TV dan sahabat LTN, mewawancara saya dengan juru kunci makam Sek Subakir, yaitu Pak Darkom. Inti dari semuanya ini adalah bagaimana kita sebagai generasi milenial harus meneladani ajaran-ajaran yang disampaikan oleh waliullah. Antara lain, tadi disebutkan Pak Darkom, ajaran dari Sek Subakir sendiri adalah nguri-nguri budaya Jawa. Adat Jawa. Adat Jawa. Demikian, dan terima kasih. Mari kita menggapai amal menebar hikmah. Cukup sekian. Wallahumma fiqlami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.